Terus sisanya Kan berarti belum dibagi Itu disebut laba ditahan Disini Teman-teman silahkan lihat Kalau mau ingat-ingat lagi Silahkan lihat di tabel Laporan perubahan laba ditahan Oke Sip Jatah Manfaat laporan Keuangan Kalau kita punya laporan keuangan Misalnya laporan laba rugi Laporan meneraca Kemudian Laba ditahan Kita bisa mengetahui rasio-rasio Sebagai berikut Yang pertama Rasio likuiditas Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek Yang pertama adalah Current rate ratio Atau rasio lancar Rumusnya seperti ini Aktifal lancar dibagi utang lancar Oke Kalau Cash ratio Yaitu Cash dan efek Ini bisa dicari Efek itu yang mana Dibagi utang lancar Kalau quick ratio Adalah aktifal lancar Dikurangi persediaan Dibagi utang lancar Coba Bedanya Current ratio Dengan quick ratio Apa? Bedanya Rasio lancar Dengan Quick ratio Adalah Kalau quick ratio Dia dikurangi persediaan Kalau current ratio Dia aktifal lancar Langsung Dibagi utang lancar Kenapa? Quick itu kan cepat Maunya itu Bisa membayar hutang secara cepat Paling cepat itu Gimana caranya Kalau paling cepat Itu berarti Tidak pakai persediaan Kenapa? Kalau persediaan Kan Persediaan itu Untuk jadi Misalnya Untuk jadi Cash Itu kan butuh proses Persediaan Harus dijual dulu Dijual Kalau piutang Nanti nunggu Sampai Jadi cash Sampai Piutangnya Tertage Sampai piutangnya Dibayar oleh Pembeli Nah ini kan butuh waktu Maka Tidak quick Tidak cepat Oleh karena itu Persediaan Disisihkan dulu Sehingga Tinggal aktifal lancar saja Aktifal lancar Dikurangi persediaan Dibagi utang lancar Sama dengan Quick ratio Ini Terus Yang keempat Ada working capital To total asset ratio Di sini Aktifal lancar Dikurangi Utang lancar Dibagi total aktifal Terus Ada juga Manfaatnya Untuk Melihat Rasio solvabilitas Yaitu Kemampuan Memenuhi Kewajiban Jangka pendek Maupun Jangka panjang Apabila Dilikuidasi Pada akhirnya Rumusnya Adalah Total utang Dibagi aktifal Total Keseluruhan Dibagi aktifal Keseluruhan aktifal Tidak cuma Aktifal lancar saja Tapi keseluruhan aktifal Karena Ini Jika Terjadi Likuidasi Seperti itu Terus Juga Juga Untuk Melihat Rasio utang Atau Leverage Ratio Kemampuan Dalam Membayar Utang Yang pertama Total Debt to Equity Ratio Total Utang Dibagi Jumlah Modal Sendiri Terus Total Debt to Total Asset Ratio Itu Total Utang Dibagi Total Asset Modal Terus Time Interest Ratio Ebit Earning Before Interest And Tax Dibagi Bunga Utang Jangka Panjang Nah Ini Kan Ada Di Apa Namanya Ebit Ini Kan Ada Di Labar Rugi Kalau Bunga Utang Jangka Panjang Buka Disitu Nanti Iya Mbak Eka Untuk Mengetahui Time Interest And Resio Bisa Langsung Dimasukkan Lulus Ada Apa Mbak Eka Ada Yang Bisa Dibantu Halo 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 Iya Oke Yang Keempat Adalah Rasio Aktivitas Yang Pertama Total Asset Turnover Yaitu Penjualan Neto Dibagi Jumlah Aktiva Kalau Receivable Turnover Yaitu Penjualan Kredit Dibagi Piutang Rata Rata Sama Mbak Sidi Saya juga Mirah Mau Tanya Yang Ketiga Average Collection Period Yaitu Piutang Rata Rata Dibagi Penjualan Kredit Kali 360 Hari Kalau Yang Period Period Itu Belakangnya Pasti Ada Dikali 360 Hari Nah Ini Kalau Average Collection Period Berarti Pengen Tahu Berapa Hari Berapa Periode Atau Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Sampai Piutan Kita Bisa Terpagi Seperti Seperti Oke Ini Adalah Rasio Rasio Ada Juga Inventory Turnover Harga Pokok Penjualan Dibagi Persediaan Rata Rata Ini Kalau Ada Everyday Inventory Kalau Ada Harinya Berarti Berapa Lama Inventory Atau Persediaan Dapat Terjual Ada Penjelasan Lebih Rincinya Di Modul Terus Ada Yang Kelima Adalah Rasio Keuntungan Untuk Mengukur Kemampuan Dalam Menghasilkan Laba Ini Ada Beberapa Hal Misalnya Gross Profit Margin Yaitu Rumusnya Penjualan Neto Dikurangi HPP Dibagi Penjualan Neto Ada Net Profit Margin Ada Net Earning Power Ration Untuk Mengukur Kemampuan Dalam Menghasilkan Laba Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Oke Jadi Ini Adalah Bahasan Di Modul 1 Pendahuluan Mengenai Akuntansi Management Yang Sudah Teman-teman Pelajari Dengan Merangkum Silahkan Rumus-rumusnya Kalau Bisa Diafalkan Karena Nanti Nanti Kan Kalau Ujian Tidak Boleh Buka Buku Nanti Perlu Diingat Bagaimana Ini Kalau Cari Gross Profit Itu Apa Dikurangi Apa Dibagi Apa Semacam itu Kan Nanti Rangkumannya Teman-teman Kan Ada Yang Nulis Rumus-rumus Saya Lihat Kemarin Ada Yang Nulis Ada Yang Tidak Sebenarnya Tidak 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 Nulis Nanti Kan Bisa Ditempel Dimana Sambil Nganggur Nganggur Dilirik Biar Ingat Terus Macam Gitu Ini Kalau Tidak Salah Ini Ada Mungkin Tidak Semua Tidak Banyak Mungkin Salah Satu Ada Dari Hasil Ada Tidak Semua Mungkin Salah Satu Dari Rumus Itu Ada Terus Nanti Sambil Sambil Kita Belajar Sampai Selesai Modulnya Nanti Ada Beberapa Tugas Yang Sebelumnya Mungkin Ada Pernah Keluar Di Ujian Oke Sambil Belajar Nanti Oke Oke Jadi Ada yang Ditanyakan Belum Ada Kalau Belum Ada Saya Cukupkan Sekian Oh Ya Hari Ini Ada Mbak Sumarty Apa Nggak Ya Mbak Sumarty Hari Ini Ada Apa Nggak Ya Kok Ada Mbak Mbak Sambil